Puluhan petugas Satpol PP Ketapang lakukan pembongkaran spanduk serta baliho yang bertebaran di seputaran kota Ketapang. Penertiban baliho dan spanduk tersebut dilakukan karena merusak pemandangan kota dan juga dalam rangka jelang perhelatan MTK tingkat provinsi di Ketapang. Penertiban spanduk yang dilakukan petugas Satpol PP Kabupaten Ketapang ini untuk membersihkan pemandangan kota dari berbagai spanduk iklan produk, ucapan tokoh masyarakat, baliho partai, promosi acara yang tidak membayar pajak atau sudah kadar luasa. Aksi ini dilakukan oleh petugas Satpol PP lantaran Kabupaten Ketapang akan menjadi tuan rumah pada perhelatan kegiatan MTK ke-30 Sekalimatan Barat yang rencananya akan digelar pada awal November mendatang. Wakil Kasatpol PP Ketapang mengatakan kegiatan ini adalah bagian rutin, namun memang sengaja digelar sebagai bagian dari persiapan MTK untuk membantu panitia dalam memperindah kota Ketapang dari berbagai spanduk dan baliho yang tidak membayar pajak atau kadar luarsa. Masalah estetika ya, estetika bahwa baliho-baliho yang ada itu kami lihat apabila ini di luar ketentuan yang ada akan kami tertipkan. Satu, kemudian kedua, terkait perizinan juga, kan ini menyangkut masalah PAD, pajak. Apabila ini tidak memberikan income kepada pelbagai daerah, akan kami tertipkan. Dan kami juga melaksanakan ini selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah disependa. Pihak Satpol PP menambahkan, tidak melarang jika ada yang akan memasang baliho, namun harus mengikuti aturan dan memasang di tempat yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosio Lizar, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!